musik 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 hello guys welcome again festive di video ini kita akan memainkan game box box lagi di game all star tower defense kita akan showcase salah satu unit terbaru yang bisa kalian dapetin dari winterfell present 3 yaitu mamang denji dari anime chainsaw man dan untuk sebabnya kita langsung aja videonya let's go boy oke kita sudah berada di game all star tower defense dan game seperti yang kalian tau kalau kita bisa membuka winterfell present 3 dan winterfell present 3 ini yang mana bisa tidak didapetin dari raid gua lupa raidnya apa coy pokoknya dari raid lah winterfell present 3 ini cuman lucunya itu gua dapet winterfell present 3 ini dari banner guys karena waktu itu pernah ada bug ya mungkin bisa dibilang winterfell present ini ada di banner Z padahal harusnya dia cuma dapet dari raid doang tapi ntar kenapa dia ada di banner jadi gua gacha aja di banner Z dan dapet 2 ya dan kalau kita evolve kita bisa mendapatkan chainsaw man atau mamang denji lah ya kita bisa bilang kita langsung aja upgrade gaming nah jadi mamang 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 denji kita langsai kita lihat kalau kita ikut dia kayak gimana oke dia bintang 6 juga by the way let's go apakah ada blessing gak ada blessing tapi modelnya oke lah ya not bad lah ya untuk dari segi model cuman gua gak tau nih dari segi efek dan segala macemnya gimana dan untuk denji dia belum bisa di trading mungkin nanti bisa ya atau mamanya yur juga karena setau gua kalau gak salah si apa namanya kuriti bilang kalau nanti unit-unit yang dari gif atau present itu bakalan bisa di trading dan juga ada beberapa yang gak punya enhance ini dia juga gak punya enhance ya yang kemarin mamanya yur sama denji juga belum ada enhance dan sekatanya nanti bakal dikasih enhancement juga guys ya jadi nanti mungkin kita bakalan bisa trade unit gif dan juga present dan juga nanti bakalan ada enhance mennya guys tapi mungkin untuk startnya kayaknya sama ya oke kalau gini kita bakalan langsai emang showcase mamang chenzou mendengji sebagus dan seop apa coy gua pengen tau apalagi ini dari winterfell present 3 inget 3 yang mana berarti bisa dibilang mungkin paling bagus harusnya lah ya kan winterfell present 1 cuma dari gold banner 2 banner z yang 3 dari raid yang mana ini pun katanya agak susah guys ya oke kalau gitu kita bakalan langsung aja mencoba mamang denja dan denji ya mungkin nanti next kita bakalan showcase yang dari gifnya guys ya ada mamang judel dan segala macemnya sih oke kalau gitu kita bakalan langsung aja nih untuk logo icon std nya sendiri aja tuh mamang denji coi gokil sih oke lah ya jadi kayak emang harusnya nih karena ikon nya denji harusnya denji bagus nih nah saya ikon nya denji tapi stat nya teras sih enggak untuk kemain kita showcase yuk sendiri tuh dia bisa dibilang kayak unit story gitu gua gak tau nih sih mamang denji apakah jadi unit story atau infinite ya karena dia harus dikelarinnya di raid yang mana berarti kita harus w2 jadi at least ya bisa buat w2 lah atau buat raid lah oke kita langsung aja untuk pertama kali naruh dia butuh 500 by the way ini level masih level 1 juga untuk ngomong denji nya dan oke start pertamanya damage awal 5,75k SPA nya 10 gede banget SPA nya ya 10 bahkan error lebih bagus SPA nya 4 di awal dan radius nya 45 cuma bedanya dia ngebleed ya ini enaknya ngebleed kalo yori tuh kalo gak salah di update sekitar update 5 dia baru ngebleed nah kalo si mamang gentleman ini dia ngebleed dari awal guys oke gue pengen ngeliat nih efeknya kayak gimana coy gue lebih kaya puka efek sementara nya hahaha oke kita langsung aja cloner let's see kayak gimana nih brem brem ya kan apakah cuma sekitar nge slash doang oke oke not bad jadi kayak nge jump gitu loncat gamingnya eh eh loncat lagi SPA nya 10 lama banget ya oke dia kaya di ground slam gitu sama si denji nya ya di ground slam tapi ngebleed gokil oke oke dan untuk upgrade pertamanya guys ya dia butuh 7,5k buat upgrade nya oke mungkin not bad lah 7,5k gak terlalu mahal banget dan disini cuma nambah dmg doang SPA dan range gak ada perubahan dan nambah dmg nya tapi banyak banget loncatannya 7,5k bisa dapet 28,7k dmg gokil sih oke not bad ini cukup murah tapi SPA nya tetep sih sebenernya sih SPA nya agak lama coy dan kalo diliat-liat upgrade nya dia cukup banyak mungkin 6 atau 7 lah ya upgrade nya sendiri oke kalo gitu kita upgrade lagi aja lah ya karena efek nya masih sama belum ada perubahan pula serangannya kita upgrade lagi ke upgrade kedua kemana upgrade kedua itu butuh 10k buat upgrade nya dmg nya jadi 63,2k dan range nya jadi 55k nih yang gue harap sih semoga at least oh itu wait mah masih sama gak ya iya bedanya dia splash AOE guys ya dia awal itu splash AOE dan dia itu ground unit gak nyerang air atau hybrid segala macem oke dan untuk splash AOE nya sebenernya gak terlalu gede nah di upgrade ketiga ini pola serangannya berubah nih jadi chainsaw dash nah ini kayaknya jadi kon AOE karena ngedash ya kan dash nya harusnya kon AOE dan damage nya disini nambah 120k bukti 15k buat upgrade nya oke kita lihat aja langsung kayak gimana jadinya hap nah iya kan jadi kon AOE tapi range nya gak ada perubahan anjir ramai SPA eh range nya ada range nya ada perubahan SPA nya SPA nya gak ada perubahan gue kesel banget SPA nya 10 terlalu gede oke tunggu gue bakalan naikin lagi dulu aja darah ini nya agar kita bisa lihat kayak gimana nih chainsaw dash gaming harusnya kayak sekedar hasilnya segitu doang sih ini gak sih wuhh 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 itu itu gua gak paham ini maksudnya apa coi orangnya masih ada disini tapi kepala nya jalan halfway Padahal gue udah suka loh, tapi ini at least ada sound effect sih, ada sound effectnya Cuman asli ini ga ada dash-dashnya, gue gak paham dash dari mana coy, liat nih ya Gue gak paham, gue gak paham Efeknya gak kayak ngedash, aduh gue lagi ditelepon lagi bentar guys, gue ditelepon dulu coy Sorry guys, tadi ditelepon gaming, kita sekarang kalo gitu langsung aja showcase lagi lah ya Ke upgrade keempat, yang mana buat, untuk upgrade keempatnya butuh 20k, oke agak mahal sih Tapi ini sumpah, demenya gede coy, demenya ratusan ribu lebih gitu loh Upgrade nya 20k, kemudian demenya jadi 207k, dan raise nya nambah jadi 65k Asli, oh wah ini mah, ini buat story terlalu mahal mungkin, ini kayaknya bakalan jadi buat infinite deh Dia nge-bleek juga coy, esperanya keluar sih menurut gue Oke, kita upgrade lagi aja, ke upgrade kelima, yang mana ke upgrade kelimanya ini butuh 26,7k Dan cuman demenya lagi yang berubah, yang mana demenya jadi 322k ya Dan di upgrade ke enam, oke di upgrade, 7 upgrade ternyata ya Setuju upgrade, di upgrade ke enam itu demenya, oh anjir ini mahal banget deh Ini fixed on infinite ya, ini mahal banget soalnya Gila, upgrade ke enam nya mahal banget coy Ini ya, kita buat dapetin 322k damage aja tuh, kita cuman butuh sekitar 80k Ini 80k ya, ini 80k nih Nah, ini, buat nambahin 500 damage nya lagi agar jadi 897k Butuh 750k, what the freak man Gila ini mahal banget sih, upgrade nya mahal banget sih Gila ini mahal banget menurut gue upgrade nya Oke, upgrade nya 750k Kemudian demenya jadi 897k Dan range nya jadi 100 ya, nambah lumayan banyak range nya Dan pola sanganya jadi chainsaw chaos Gue gak tau, kon EO ini bakalan berubah apa gimana Bakalan era atau gimana, kita langsung aja coba Oke, kon EO ini agak melebar ternyata Disini guys ya, gue pengen liat dulu efeknya gimana nih Kensaw chaos Let's see Oke, not bad lah, dari segi efek not bad Gue suka nih efeknya yang ini Dan ada sound efek tentunya ya Serrrr Wah iya sih, ini oke, oke lah, not bad lah Efek ini chainsaw chaos Oke lah, kan gue bakalan rame banget kayak gimana Tapi ternyata cuman ini bener-bener kayak Nge-dash, nge-slice nih baru Dan nya oke not bad Dan ini ternyata demenya bener-bener bisa nyampe jutaan guys ya Karena di upgrade terakhir upgrade ke tujuh itu Butuh 920k, mahal banget sih ini ya Butuh hampir 1M buat upgrade nya Kemudian demenya jadi 1,66M ya Dan ini kekurangannya itu cuman SPA nya gede Oke, range nya oke sebenernya 10 Dan menurut gue ini kayaknya bagusnya ya Bagusnya itu pake blue eyes off Karena dia ya oke lah, not bad lah SPA 10 damage 1,66M Range nya 100M Tapi kekurangannya ini mahal sama SPA nya cukup lama Ya, kayaknya unit bleed masih banyak yang lebih bagus dari ini Tapi ya it's oke lah Oke, kita langsungin kalo gitu lah ya Kita teori kita buff gaming dulu Pake brok Kita liat, let's see brok Gue pengen liat nih di buff brok jadi berapa coy Nah tunggu kita taruh lagi Erwin Ini max buff ya kan Akhirnya ga sih itu kena Kayaknya sih kena Kayaknya kita taruh lagi Sasageo Sarangheo Yuhuhuhu 5,58M SPA 10 range 120 Oke sih sebenernya ini buat infinite ya Jadi bedanya kalo Yori itu buat story Nah kalo si Mamang Denji ini buat infinite lah Pasan gue Jadi leret anjir kan Gue pake kloner Oke, not bad Kita sekarang coba Apa namanya pake pelurumagus Kalo pake pelurumagus Range nya jadi berapa nih Let's see Pelurumagus range nya jadi 140 Gila ini oke banget sih Not bad lah ya Dan ini sekali lagi masih level 1 Mungkin kalo level max nya ini bisa nyampe 2 jutaan damage nya coy Asli ini bagus Cuman SPA nya kurang ya At least ada kekurangan lah ya Oke Dan yap Ini udah dia Untuk show guys Mamang Denja dan Denji Sebenernya pendapat kalian tentang unit 1 ini Bagus atau tidak Oh tidak Komentar di bawah guys Oke makasih banget buat kalian yang menonton video ini yang bagus Jangan lupa like dan subscribe And share some of the next video Till then to go all Bye bye